Yohoho minasan, selamat datang di channel Aribunara35 dan di video kali ini kita bakal mereview sebuah board game ataupun card game ya aku gak tau ini masuknya kategori apa tapi yang jelas ini adalah karya anak bangsa dan namanya adalah Canvas Ranger Petlar 2 Oke jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa Canvas Ranger Petlar 2 ini adalah salah satu mainan karya anak bangsa ya yang dimana ini dibuat sama kalau gak salah itu namanya developernya Canvas Ranger Studio ya kalau gak salah ya karena ini juga udah lama dan kebetulan aku tuh cuma punya versi yang ke Petlar 2 nya aja karena Petlar 1 nya itu udah goib dan aku udah gak bisa nyari di marketplace manapun jadi ya mohon maaf kita langsung ngaclok ke seri kedua dan juga yang ke seri keduanya ini pun dia yang versi murahnya ya yang versi resellernya karena kalau yang pertama first editionnya itu dia kotaknya lebih gede dan juga agak lebih mahal sedikit nah jadi ini versi murahnya untuk permainannya sendiri dia perlu sekitar 2-6 pemain dengan usia minimal 7 tahun ke atas untuk tampak depannya kurang lebih seperti ini ada judul Petlar 2 nya beserta dengan ilustrasi pet-pet yang sedang menyerah ataupun keok ya disitu untuk tampak kanan kiri atas bawahnya kurang lebih seperti ini ya sama aja ya gak ada perbedaan dan untuk tampak belakangnya seperti ini ada penjelasan tentang isinya lore dibalik permainannya dan juga ada penampakan kartu-kartu Canvas Hero yang ada di pack kali ini dan selain itu untuk setiap pembelian si Canvas Ranger Pathwork 2 nya ini kita bakal dapet 1 buah map yang dibikin pakai bahan kertas art paper kayaknya yang kurang lebih itu seperti ini ini adalah Canvas Arena nya lah ya buat kita tempat mainnya seperti ini kurang lebih dan kita bakal awasin dulu aja dan oke langsung aja kita unboxing isinya apa aja oke kita dapet kartu ini rada susah ya kita ke bawahin aja dulu oke oke kosong udah gak ada lagi dan ya disini kita dapet segepok kartu yang warna belakangnya itu beda-beda dan disini juga ada buku panduannya cara mainnya gimana tapi karena ini kecil bangetin ya rada susah juga dibacanya tapi jelas kok cetakannya gak terlalu ngeblur ya cuman kecil-kecil bangetin dan disini kita dapet 1 deck kartu ya tapi beda belakangnya kita pisahin dulu oke jadi yang pertama kita dapet 6 Canvas Ranger beserta dengan masing-masing 5 pet mereka ya untuk Canvas Hero yang pertama kita ada Louis beserta petnya yaitu King seekor ikan paus yang sok ngide untuk ikut perang di darat yang kedua ada Dayak dengan petnya Suharti petnya itu arwah gentayangan ya anjay lalu yang ketiga ada Javelin dengan petnya Vulkan seekor burung pemakan bangkai yang kayaknya bikin arwahnya Suharti gentayangan karena jasadnya dimakan sama dia yang keempat ada Ray dengan petnya Giro seorang kesatria batang lalu yang kelima ada Elliot dengan petnya Marmar seekor kucing robot yang suka nyelong ikan nyelong si King gak sih dan yang terakhir ada Bracula seorang pampir dengan petnya yaitu kelelawar kepalanya doang dan tak lupa ada kartu Forest yaitu tempat kosong dimana gak ada pet orang lain disitu dan tak lupa kita juga dapet satu token King yang dimana ini fungsinya katanya untuk menandain si King ya ini yang King ini namanya King yang Hiu apa Paus itu karena dia itu ikan ya walaupun Paus bisa bernapas di darat tapi dia tetap gak bisa lama-lama buat di darat ya karena itulah dia seorang ide anjir bawa Paus perang di hutan macam mana itu lalu ada juga list card kita dapet apa aja disini buat action-actionnya sama hero-heronya dan lain-lain dan juga kita dapet satu deck action ya action deck sebutannya mungkin kurang lebih yang dimana itu kita ada berbagai macam efek yang bisa kita mainin disini dan ya semuanya ini bahannya kayak kertas art paper gitu kurang lebih kayaknya jadi emang gak sebagus kartu-kartu Pokemon gitu atau kartu-kartu PCG lain tapi ya ini cukup lah ya kalau buat untuk dimainin doang karena harganya pun murah ini aku dapet di sekitar harga 70-80 ribuan lah ya jadi sangat worth it karena bisa dimainin langsung berenam bersama teman ataupun keluarga oke untuk cara mainnya kurang lebih seperti ini kita hamparkan dulu si arenanya dan kita taruh 5 kartu forest di tengah arena itu dan lalu masing-masing pemain memilih canvas hero mereka masing-masing beserta dengan 5 petnya nah disini aku untuk contoh kita pakai Javelin dan juga Dracula oke dan kita taruh itunya di depan pemain oke di depan masing-masing pemain dan kita taruh kartu pet mereka di atas kartu forest yang ada disini ini sebenarnya gak harus begini juga gak apa-apa sih cuman ini kan biar nanti kan ini dikocok ya ini dikocok jadi biar kekocok aja gitu oke oke kita kocok dan kita taruh ini di pet deck sini oke lalu kita buka kartunya sluper 1 oke siap dan kita kocok action deck kita lalu bagiin ke masing-masing pemain 3 dan kita simpan sisanya di action deck sini oke untuk cara mainnya gimana kita objektifnya itu pokoknya kita kan ini perang ya perang di hutan gitu ceritanya si orang-orangnya ini si Dracula dan si Javelin mereka ngesabung pet mereka untuk lari-larian di hutan untuk menghindari serangan-serangan musuh dan kalau misalnya pet mereka habis ke bantai musuh maka mereka bakal kalah jadi cara mainnya itu untuk giliran pertama ditentukan dengan pet siapa yang ada di paling depan jadi ini barisan depan ini barisan belakang yang ada di paling depan itu adalah breads ya maka dia akan mulai duluan kita lihat kartunya breads dan disini ada beberapa kartu yang bisa kita mainkan ya kita wajib mainin satu kartu dan setelah kita mainin satu kartu misalnya kita mainin running dulu maka kita ngejalanin efek kartu tersebut untuk running kita lari semua ke depan ini masuk lagi dan keluarkan yang paling atas dan setelah kita mainin kita ambil satu kartu dari action deck dan main ke giliran pemain berikutnya dan untuk kartu actionnya sendiri kita yang pertama ada kartu action umum yaitu kartu yang bisa dipakai oleh semua canvas hero itu ditandai dengan bagian yang berwarna kuning seperti ini ya kalau misalnya yang di bawahnya ini dia berarti action khusus yang cuma bisa dipakai sama karakter yang ada disitu ya disini kita ada tulisannya hanya bisa dipakai oleh Elliot jadi kalau kalian bukan Elliot kalian cuma bisa pakai kartu atau action yang ada di atasnya ini nah untuk kartu aim sendiri ini fungsinya untuk menarget path yang ada di arena ya nah kita itu caranya kita taruh disini misalkan kita mau target path yang mana nih disini ya kita taruh disini misalkan di si vulkan dan kita itu gak bisa langsung nge-hit si vulkan ini ya karena kalau udah di aim udah di target kita itu tinggal perlu di door aja nah untuk nge-door nya itu kita perlu pakai kartu boom jadi kalau misalnya kalian mau mainin kartu boom maka kalian harus pilih salah satu kartu aim yang ada ada di arena ini cuma ada ini ya dan kita boom ke situ jadi ibaratkan kita target dulu nih target ya target nah terus kita langsung boom ke situ ditembak dimeledakin dan dia hilang hangus karena sudah diseduh oleh killer queen ya guys dan path yang lainnya itu maju ke depan dengan ngebuka path paling atas ke itu nah selain kartu boom kita juga bisa nge-door kartu aim yang ada di arena itu dengan menggunakan two booms ya nah two booms ini fungsinya sama seperti boom cuman kita langsung nembak atau ngebeledakin dua kartu aim yang ada ya misalkan kita bisa kasih ini kalau kita nge-tuboom disini maka clear ya yang dua kartu di bawahnya ini langsung hilang semua nah kalau misalnya aimnya cuman satu kayak gini ataupun jauhan kayak gitu ya kita gak bisa tuboom ya karena jauh jadi kita cuman bisa nge-boom satu aja disitu oke kalau misalnya seperti itu dan kalau misalnya kita nge-boom terus di bawahnya kita forest misalnya kita boom disini tuboom ya tuboom ya forest tuh gak hilang dia tetep disitu dan maju ke depan aja jadi seolah tidak ada yang terjadi karena emang gak ada siapa-siapa disitu gak ada yang kita tembak gak ada yang kita apa dan yang mati cuman si brats ininya doang oke terus kartu yang udah dipakai ya kita simpan ke discard file sini lalu selain booms dan tubooms tadi kita juga ada kartu misfire ini fungsinya sama kayak mereka berdua tadi itu untuk ngeledakin aim cuman yang ditarget oleh mereka itu gak yang ada di bawah aim ya misalkan jadi lawan kalian tuh kita misalkan brats ya lawan kalian tuh vulkan itu dia ngincer pad kalian yang ada di arena sini dan kalian tinggal nembak aja pakai misfire karena ini kesini biar ya itu kan harusnya yang mati tuh ini ya si brats ya kalau pakai boom biasa cuman ini tuh misfire jadi instead yang matinya yang ini kita bisa target antara yang disininya ataupun yang disininya dan disini aku mau nembak ke sini aja jadi boom tapi mis aim dan yang kena malah ininya gitu ya gitu ya itu kartu sangat tricky sekali ya apa bukan tricky sih sangat berguna sekali untuk kalau kalian apalagi utamanya main berdua ya main berdua tuh lawan kalian nge-aim kartu kalian tapi kalian pakai misfire dan malah jadi nembak kartu mereka sendiri gitu dan kartu terakhir dari tembak-tembakan ada kartu doom ya kartu doom ini fungsinya sama seperti boom cuman dia itu gak perlu kita aim dulu ya jadi misalkan ini nih kan aman sentosa tidak ada aim apa-apa dan kita tiba-tiba waa suar ya seperti itu ya jadi ini instant death atau instant kill atau langsung mati pokoknya kalau kena ini kecuali kalau misalnya ada armor atau apapun itu ya pokoknya jadi kalau pakai kartu ini kalian gak perlu nge-aim langsung hur gitu nah tapi walaupun ini nembak gak perlu pakai aim ya cuman kalau misalkan dia dipakai buat nembak pad orang yang ada kartu aim ya misalkan ini kan nembak sini dia doom kartu aim yang ada di pad ini juga tetap ikut meledak gitu ikut ke bawah hilang jadi ya ini mah mending dipakai buat yang gak ada aimnya aja cuman kalau emang target kalian udah ada aimnya ya kita langsung aja sekalian boom gitu ya apa doom lah biar langsung ko ya guys ya dan untuk kartu offensive yang terakhir kita itu ada kartu main main ini ranjau lah ya ranjau seperti namanya dan kita taruh di bawah pad line gitu kita taruh disini misalkan disini dan nanti kalau misalkan ada yang mainin kartu running seperti ini ya seperti yang aku contohin tadi dia kan kita pakai running nih nah semua pad kan jalan ke depan 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 yang paling depan masuk dan yang pad yang ada di atasnya ini yang di atasnya main itu dia langsung meledak gitu meledak keluar hilang langsungnya nah langsung ke situ dan kita langsung buka aja kartu pad baru dari pad bagnya ya nah cuman kalau misalnya bergeraknya pakai cara lain selain running ataupun bu dia itu gak bakal meledak ya jadi kalau cuman go forward go backward yang nanti aku jelasin kartu-kartunya itu dia gak meledak dia cuman meledak sama running ataupun kartu bu nanti nanti aku jelasin ada itu kartu bu dan kalau misalnya pas running itu yang berada di atas mainnya ini forest ya malah dia ini tetap meledak cuman gak ada yang hilang gitu jadi running ini otomatis meledak cuman kalau gak ada targetnya yaudah berarti gak ada yang terjadi nah selain kartu-kartu offensive kayak tadi kita juga punya beberapa kartu defensive seperti contohnya adalah hide hide itu fungsinya kalau kalian taruh ini di pet kalian dimanapun yang ada disini ya contoh disini nah sampai giliran kalian berikutnya si pet yang di hide itu dia gak bisa mati ya gak bisa ditembak gak bisa apa tapi tetap bisa di aim atau apa cuman dia gak bakal mati istilahnya kebal gitu sampai giliran kalian lagi akan muter nih gilirannya balik kita lagi sebelum kita mainin kartu kita copot dulu si hide nya nah baru deh kita mainin kartu ini kartu yang sangat useful tapi cuman satu giliran aja nah berbeda dengan hide yang cuman satu giliran armor ini bakal terus terpasang di pet kalian dimanapun nah seakan kita kita pasang ke si vulkan maka si vulkan ini dapet satu HP tambahan misalkan ada aim disini nah terus di boom dar maka yang ancur itu adalah armornya dulu armornya terdiskat tapi dianya baik-baik aja nah kalau yang hide tadi meskipun kita aim terus kita boom ya boomnya meledak cuman dianya gak apa-apa tapi kan cuman satu giliran kalau si armor ini dia bakal terus-terusan nempel sampai pet kita keluar ataupun ini nya dihancurkan untuk yang lebih complete nya lagi ada kartu gate cover gate cover ini tipe-tipe kartu jahat 6 jadi kalau kalian mainin ini kalian bisa pilih satu pet kalian yang ada di arena untuk masuk ke belakang pet lawan di dekat kalian nah untuk tes ini dia gak bisa karena dia berjauhan tapi misalkan begini nih nah posisinya begini lalu breads mainin kartu gate cover nah itu artinya si breads bakal masuk ke belakangnya vulkan ini ini juga gak apa-apa sih misalkan dari depan ke belakang pokoknya ke depan ataupun ke belakang pokoknya ke satu langkah ke hero lain ya atau ke pet lain cuman kita gak bisa ngumpet di hutan kosong jadi kita masuk ke belakang sini dan selama breads ada disitu berarti breads lagi gak terhitung ada di arena ya jadi dia gak bakal bisa pake action-action seperti go forward atau go backward ya nanti aku bakal jelasin juga tapi kalau misalnya pet diatasnya dia gerak misalkan go forward go backward gitu maka dia bakal ikut gerak ya dia bakal ikut gerak ngikutin itu aja sampai pet yang diatasnya itu mati duluan ini sungguh kejam sekali menumbalkan pet orang ya dan tidak ada cara untuk menghilangkan ini ya selain kita kaluan sana kabur dulu ataupun kita kartunya ini ditembak ataupun di maling orang bisa juga tapi ya itu lah ini kartu sangat-sangat kamrat sekali dan ya mungkin kurang lebih seperti itu untuk kartu dasar aim boom nganu-nganunya lah ya tadi dan selain kita panjer disini doang untuk ditembak kita juga bisa manipulasi kartu aim yang ada diatas ini dengan ketiga action ini untuk bump left dan bump right sendiri ini kalau kalian mainin ini maka kalian bisa pilih satu aim yang ada di atas kalian ataupun yang dimana aja pokoknya di arena untuk dipindahkan ke kiri atau ke kanan tergantung kartunya ya kalau bump right berarti itu ke kanan maka dia bakal mindahin ini ke kanan kesini nah kalau bump left itu kebalikannya dari bump right jadi dia bakal dikirim ke kiri seperti ini itu buat manipulasi kartu di atas dan juga ada kartu perdamaian yaitu kartu lunch time jadi misal kalian stress aimnya udah banyak banget di arena kalian kena musuh kena ya pokoknya stress lah ya kita perang terus maka kalian bisa milih untuk istirahat dulu makan siang dan menghilangkan semua kartu aim yang ada di atas ini ini dihilangkan dan ya kalian makan makan dulu istirahat dulu baru nanti lanjut perang lagi dan kalau misalnya zona tembak ini kita bisa acak-acak maka zona pet kita juga bisa kita acak-acak untuk melakukannya kita bisa pakai salah satu dari tiga kartu ini yaitu ada go forward dan go backward ini mirip sama bump left bump right tadi cuman kita itu mindahin si pet kita ya misalkan go forward nah kita pakai ini dan kita mindahin hero kita yang ada disini untuk pindah ke depan ke situ ya dan seperti itu tapi kalau misalnya hero kita ada di pojok maka kita gak bisa go forward jadi kalau kalian gak ada hero lagi nih hero sih pet ya kita gak ada pet lagi dan kita pakai go forward itu yang bisa paling depan itu gak bisa go forward ya udah berarti itu kartu kebuang aja gitu gak ada efeknya dan kita ambil action deck baru lagi untuk go backward itu sama seperti yang go forward tadi cuman dia mundur ke belakang dan ini juga sama ya jadi kalau misalnya kalian ini dipakai go backward dia bakal mundur ke sini seperti itu tapi kalau misalnya dia udah paling belakang dan gak ada path line yang bisa kalian pilih yaudah dia berarti efeknya gak ada jadi dia gak bakal masuk ke sini dan juga gak bakal terjadi apa-apa nah lalu ada juga kartu running ini yang udah dicontohin berkali-kali tadi kalau kalian pakai kartu running maka semua pathnya akan maju ke depan seperti ini maju semua yang paling depan ini masuk ke paling bawah dan yang paling atas keluar ya sama aja ya kurang lebih seperti itu untuk kartu running dan untuk yang terakhir itu ada kartu typhoon ya kartu typhoon ini berfungsi untuk ngacak-ngacak banget si path line ini tadi aku bilang tiga ya padahal ada empat satu lagi ketinggalan typhoon ini tuh berarti kita ambil semua yang ada disini lalu kita kocok dan kita buka ini yang baru kurang lebih seperti itu untuk kartu typhoon jadi kalau misalnya path kalian keluar semua kalian tinggal typhoon dan berharap path kalian gak keluar lagi walaupun besar kemungkinan sama aja karena gak hoki lalu kita juga punya tiga kartu kampret yang krusial ataupun sangat penting untuk keberlangsungan hidup kalian yang pertama ada resurrect ya resurrect ini kalau kalian pakai kalian itu bisa menghidupin satu path kalian yang udah mati kita pilih kesini dan kita taruh di paling bawah path deck ini dan seperti itu resurrect untuk biar kita bertahan hidup lebih lama lalu kita juga ada kartu yang namanya reshuffle hand nah ini kartu kalian misalkan kalian pakai reshuffle hand kalian harus langsung ambil satu kartu dari action deck ini ambil dan juga kita ambil kartu lawan tanpa diintip tanpa diintip lalu kita kocok semua lalu bagiin masing-masing tiga lagi kurang lebih seperti itu untuk reshuffle hand kartu yang sangat 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 mengesalkan apalagi kalau tangan kalian lagi ampas tuh kalian reshuffle hand lawannya pasti kesel tapi ada kemungkinan kartunya balik sih jadi ya gak terlalu mengesalkan dan kartu kampret yang terakhir itu adalah switch ranger ini kartu-kartu paling mengesalkan karena kalau misalnya kalian udah hampir menang pad yang lawan itu udah ke door 4 hingga sisa 1 dia di arena dan dia tiba-tiba mainin kartu switch ranger ini maka kalian bakal tukeran hero ya dan pilih satu pemain untuk dituker anva hero nya dan juga semua pad nya tapi tangan mangga dan itu bener-bener kampret apalagi kalau kalian itu yang masih hidupnya banyak dan tiba-tiba di switch hero sama lawan kalian ini juga berlaku untuk kebalikannya kalau kalian misalkan udah sekarat udah gak ada harapan lagi kita tukeran aja dan ya lawan kalian pasti kesel dan karena tadi udah semua kartu umumnya sekarang kita bakal bahas kartu action yang khusus untuk tiap-tiap pet ataupun kanvas ranger nya yang pertama ada kartu action khusus untuk javelin dan juga vulkan mereka ini adalah dua sosok yang berkaitan erat dengan mayat karena si vulkan nya ini adalah burung pemakaan bangkai jadi wajar dan untuk action kart nya sendiri mereka dapat corpse cover dan juga scavenge untuk corpse cover ini dia seperti kartu gate cover tapi bedanya itu kalau gate cover kan kita sembunyi di belakang pet lain yang masih hidup sementara kalau corpse cover ini pas kita pakai kita bisa pilih satu pet yang udah mati punya siapa aja mau punya diri kita sendiri ataupun punya lawan tapi aku saranin punya lawan karena kalau pet yang lagi dipakai buat corpse cover itu dia gak bisa dihidupin pakai resurrect dan kita ini nyimpennya kembali seperti ini karena untuk nanda ini udah mati dan kita tutup di atas si vulkan ini dan ini fungsinya sama seperti armor jadinya ya kalau misalnya di boom berarti yang ngancur ininya duluan dan dia kembali ke sananya tapi dalam keadaan udah tidak berbentuk kejam banget untuk action dari vulkan dan javelin yang kedua ada scavenge kalau kalian pakai ini maka kalian harus mencari ya semua kartu aim yang ada di discard file kita pilih semua harus semua ini ya kita keluarin semua ya kecuali yang kita pakai buat scavenge tadi kita pakai ini semua keluarin kita cari aim ini aim lagi kita cari kita cari ada lagi sampai habis ya semua kita pilih sampai habis kita harus taruh semua kartu aim yang kita ambil dari discard file ini ke arena untuk urutannya bebas kalian mau taruh dimana aja ini kebetulan pool tapi kalau misalnya kalian udah naruh semua dan ada lebihan itu kalian discard yang selebihannya itu ataupun kalau misalnya ternyata kartu aim kurang kita misalnya cuma dapat 3 itu kalian bebas aja dimana itu taruh kurang lebih seperti itu tapi kalau misalnya masih ada di tangan untuk ditaruh kita harus ditaruh semua jadi tidak bisa pilih untuk marau dimana mana untuk yang kedua itu ada kartu action khususnya punya break dan juga breads mereka ini juga ada dua yaitu vampiric bite dan vampiric move untuk vampiric bite dia ini fungsinya sama seperti boom jadi harus ada kartu lawan yang di aim dulu di arena dan saat kita vampiric bite akan dijijit ini kita buang kita kasih balikin ke lawan nah cuman yang disini itu kita gak maju kesini tapi kita ambil satu grad kita yang udah mati dan kita taruh disitu untuk menggantikan posisi dia tadi tapi kalau misalnya udah tidak berbentuk seperti ini kayaknya gak bisa dihidupin kurang tau juga kalau misalkan ada rule yang salah kalian bisa tulis di kolom komentar nah kartu yang kedua itu ada vampiric move ya kan kalau yang bite tadi dia ngegigit dia ini sekarang bergerak jadi kalau kalian pakai vampiric move yang pakai situ maka kalian harus ambil dua kartu lagi dari deck ambil dua kartu terus mainin satu kartu lagi ya bonus mainin satu kartu tapi habis ini kalian gak perlu untuk draw lagi habis giliran kalian mainin satu kartu wajib bisa langsung vampiric bat lagi cuman disini gak ada apa-apa dan yaudah jadi pakai vampiric move itu berguna untuk menambah opsi kalian kalau misalnya kartu kalian jelek di tangan karena kalian bisa mainin kartu lagi lanjut untuk canvas ranger yang ketiga ada Elliot itu tadi dengan marmar dia punya dua action khusus yang bernama avoid dan juga steal ya mereka ini kucing jago nyolong ikan lah ya biasa sudah tepatih di pasar dan ya untuk kartu kartunya sendiri ini fungsinya untuk mengganggu permainan ya usil banget nyolong nyolongin segala macam ya itu yang pertama ada steal ya untuk steal ini kalau kalian mainin mainin steal jadi kalau misalkan ada orang yang lagi pakai kartu macam-macam yang mana kartu hide atau kartu corpse cover atau kartu armor gitu misalkan armor nya di giro ini ya armor nya di giro terus kita pakai kartu sebagai marmar kita pakai kartu steal maka kita bisa pilih satu kartu armor hide ataupun corpse cover itu di arena ataupun cover biasa kita colong dia dan taruh di marmar punya kita lalu ada juga kartu avoid kartu ini fungsinya buat ngehilangin sampai 6 kartu email ada di arena kita bebas hilangin yang mana aja jadi ini kayak lunch time cuman kita bisa pilih pilih mau ngilangin yang mana kita bisa hilangin sampai 6 kita mau hilangin ini boleh ini boleh ini boleh ini boleh karena itu ada musuhnya disitu kita gak hilangin dan kita hilangin yang ini aja seperti itu kartu yang sangat berguna sekali apalagi kalau terjadi mas penumpukan aim disitu zona tembaknya banyak kita langsung aja hilangin pakai avoid untuk khusus yang ada di atas kita ada ataupun yang ada dimana-mana juga boleh cuman ya utamanya sih untuk menghindari masalah yang bakal kita hadapi nah lalu yang keempat itu ada Ray beserta dengan Giro kartu action mereka ini meliputi megamain dan juga chance untuk megamain sendiri fungsinya sama seperti main cuman dia gede gede yang meledak misalnya disini nanti kita mainin running running tak 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 hilang tak nah cocok kebawah disini nah pas kita mainin running itu yang meledak di atas kartu megamain ini bukan cuman kartu yang ada disininya aja tapi semua dari sini 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 jadi di atas sama kiri kanannya dia ikut meledak semua dan di kasusnya ini karena ini dua forest jadi dia gak meledak tapi yang meledak mana bunuh diri kita kena semua disini langsung meledak gitu lalu ada juga kartu charge kartu charge ini dia sangat OP tapi sangat risk juga untuk dipakainya karena ini berbahaya jadi kalau kalian lagi masang kartu charge di giro kalian nah itu dia kondisinya sama aja kayak dia lagi di aim jadi orang-orang yang punya boom bisa langsung meledakin kartu kalian yang lagi ngecharge ini misalkan langsung di boom walaupun gak ada aim karena charge ini hitungannya kayak aim di boom langsung kalian meninggal nah cuman kalau misalkan kalian selamat kalian selamat sampai giliran giliran kalian lagi pas awal giliran kalian itu kalian langsung ngecharge dia dia maju ke depan ini gitu ya lalu ngancurin semua yang ada di depannya itu gak peduli dia ada armornya atau ada hide atau ada apa tokonya langsung meledak semua yang ditabrak dia dan charge ini hilang dan lalu kita keluarin lagi dari sini dan ya kalian masih bisa mainin kartu habis dia ngecharge kayak gitu jadi ini kartu yang sangat berbahaya untuk orang lain dan juga diri sendiri kalau kalian misalnya pede orang lain lagi gak ada kartu boom kalian bisa langsung pakai kartu chart itu untuk menghantam semua yang ada di hadapan kalian untuk canvas range yang kelima kita ada daya beserta suharti dan skill mereka adalah haunted and boom mereka ini adalah hantu pengguna hantu jadi suka banget nakut nakutin orang untuk boom ini dia fungsinya sama seperti kartu running cuman kalau running dia maju ke depan kalau kalian pakai boom kita maju ke belakang yang paling belakang ke atas lagi sini sini dan yang paling bawah sini maju ke depan lagi dan itu juga bisa untuk mengaktifkan efek dari main ataupun megamain jadi pokoknya sama aja kayak running cuman dia itu ke belakang situ karena di boom ceritanya ada yang aku takutin dari depan ada takut semua ke sini dan kartu yang kedua itu ada haunted haunted ini fungsinya untuk menteleport kartu kalian pet kalian menteleport pet kalian ke pet lain yang ada di arena jadi gak bisa diteleport forest misalkan kayak gini kalian pakai suharti dan kalian main haunted ini suharti kalian kalian bisa teleport dia ke pet lain yang ada di arena misalkan ke pulkan ataupun ke giro nah kita disini pilih ke pulkan maka dia bakal teleport ke belakang sini nah ini kartu sangat-sangat ini ya sangat sangat mengganggu sekali karena kalian bisa pindah-pindah kemana-mana ya soalnya kan hantu tiba-tiba ngilang tiba-tiba itu tapi ini sekalian ngasih orang ke dalam air biar bisa langsung didor sama orang lain gitu jadi ya kartu yang cukup bagus dan yang terakhir itu ada Louis dan juga King ya ya seperti yang aku bilang tadi ini ikan paus soide dibawa perang ke dalam hutan jadi dia harus pakai alat teleport kayak gitu ya tuh tapi ya walaupun dia paus dia itu gak bisa napas lama-lama di darat ya karena dia tetap ada ikan dan kalau kalian pakai si Louis setiap awal giliran kalian sendiri kalian harus naruh satu token ke si King kalian semuanya yang ada di arena dan kalau misalkan udah tiga kayak gini ya pas giliran kalian lagi dan kalian mau naruh token keempat maka King kalian akan kelepok-kelepok meninggoy ya Kingnya meninggoy langsung nah walaupun emang keliatannya susah buat pakai si King karena dia itu terbatas sama nafasnya dia gak bisa lama-lama ada disini tapi ya dia itu juga punya keuntungan karena dia action cardnya itu banyak dan sangat membantu misalkan dua ini walaupun ini ada dua tapi maksudnya dia itu ada banyak copy-nya di deck jadi dia bisa sering-sering pakai action dia cuman ya kalau hoki kalau enggak ya tetap aja ampas yang pertama ada Banzai dan juga Waterbird untuk Banzai ini sama kayak double move forward misalkan kalian gini nih Banzai kalian pakai Banzai nah terus si King dia bakal melompat dua langkah ke depan dan memundurin yang ininya nah kalau misalnya pas kalian melompat nih Banzai lagi disini nah pas lompatan kedua ternyata ada pet musuh maka pet musuh itu bakal mati ya kalau misalkan enggak ada armornya kalau misalnya ada armor armornya yang hilang dan dia bawa ke belakang disini cuman karena yang enggak ada maka langsung mati dan juga semuanya maju kesini nah dan si Banzai ini juga bisa dipakai untuk kabur keluar jadi misalkan kalian di ujung sini atau disini ya misalkan sama aja sih terus kalian pakai Banzai ini kan kalian keluar pet line tuh kalian bisa masukin dia ke bawah lagi dan nyemplung lagi ke air jadi dia bisa dengan tenang disitu untuk bernafas dan berleha-leha dan enggak ngikutin kemauan majikannya untuk perang ke darat anjir dan ya kurang lebih seperti itu untuk kartu Banzai kartu action yang terakhir itu ada waterbub ya waterbub ini kan misalkan ini kegeliran kalian ya geliran kalian seeking taruh token lagi lalu kita kasih aja waterbub nah ini tuh semua tokennya dia hilang dan pas kiliran berikutnya kalian enggak harus nyimpen token lagi disitu karena dia udah dikasih napas cadangan ya pakai si waterbub ini jadi ya bisa bernafas dengan lega dan tidak perlu takut untuk habisnya napas lagi ya oke kurang lebih seperti itu untuk kartu-kartunya mungkin penjelasanku ribet atau gimana kalian bisa tonton channelnya RWH Shadow buat lebih mengerti tentang mainin kartu petwar ini nanti aku tulis linknya di deskripsi dan untuk cara mainnya ataupun untuk video mainnya seperti biasa kita bakal mengadain di video terpisah dan main bersama adeku lagi ataupun mungkin nanti ada orang lain kita ajakin main ya pokoknya stay tune aja dan juga terima kasih buat yang udah mampir ke video ini yang udah nge-like yang udah nge-comment dan juga yang udah nge-subscribe ya mungkin gitu aja dan sadabye bye yay what the 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 Terima kasih.